Intro Oke, apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat kita berada sehat dan semangat ya Kali ini di pagi yang cukup syahdu ini Pak Syahat akan mereview lagi sebuah website Yang menurut beberapa penulis Wajib diketahui oleh penulis atau dosen, lalu mahasiswa Yaitu Hemingway Editor Saya juga penasaran seperti apa Cara kerja dari website ini ya Kita langsung saja Tapi jangan lupa sebetulnya like and share Nah ini Hemingway Editor Ini langsung saja ketik di Google Hemingway Editor Nanti kita diarahkan ke HemingwayApps.com Nah, seperti ini Saya mencoba ya Kita coba langsung saja cara kerjanya Kita ambil ini tadi Paragraph yang sudah saya blog Kita coba di sini ya Seperti apa sih cara kerjanya Saya juga baru pertama kali ya Ini adalah website-nya ya Penulis semuanya Penulis semuanya Kita Saya Mengenalkan Website baru Yaitu Hemingway Editor ya Kita Nah di mata kuliah Mata kuliah Academic Writing ya Kita akan banyak menulis tentang Artikel-artikel Atau Artikel atau tulisan ilmiah Beberapa Kelemahan dari mahasiswa Adalah Paragraph ya Jadi Beberapa mahasiswa ini Masih kebingungan Ketika Mengedit tulisan ya Terutama Untuk mengurangi plagiasinya Nah ini adalah Salah satu Alternatif ya Alternatif website Yang bisa digunakan Nah ini Setelah saya Masukkan tulisan Di Hemingway Editor ini Ini adalah Nah ini Dia memberikan suggestion Ini ya Di bagian sidebar Paling kanan itu Readability-nya Postgraduate ya Jadi ini Memang Artikel yang saya contohkan Ini adalah artikel Untuk jurnal internasional Jadi Readability-nya Atau keterbatangnya Adalah untuk Mahasiswa-mahasiswa Jadi postgraduate Nah ini PUR Ini Apakah nilainya Masih M414 Ini artinya Hmm Jadi memang Kualitasnya masih Belum sampai ke sana Saya juga masih Melihat Fitur apa saja Yang ada di website ini Kemudian Bedanya dengan Grammarly Atau Quillboard Atau yang lainnya Ini Dia hanya memberikan saran Saran-saran saja ya Jadi tidak Tidak memberikan feedback langsung Misalnya kalau di Paperfell kemarin Yang saya karankan itu Paperfell langsung Nah misalnya kita Bandingkan ya Kita coba Masukkan di Paperfell ya Paperfell Ini kan Lebih Lebih Apa namanya Lebih Light ya Coba kita Ini ya Kita bandingkan antara Paperfell dengan Hemingway Editor ya Atau memang fungsinya Berbeda Saya juga belum Mengekspor lebih jauh Nah kalau di Paperfell ini kan Ketika saya Upload Satu paragraf Dari artikel saya Misalnya Dia langsung memberikan feedback Secara otomatis ya Disini Nah misalnya Ini spellingnya Salah No number-nya Ini juga Punctuation-nya Konvention-nya hipernation Dan seterusnya Itu langsung diberikan Nah kalau di Hemingway Hemingway itu Hanya di-block saja Ini misalnya Yang di-block Ijau itu Passive voice ya Jadi dia menyarankan Use active voice ya Jadi dia menyarankan Sebaiknya menggunakan Active voice Seperti itu Kemudian yang Warnanya yang merah Ini tidak ada Kurangannya Yang Ijau saja ya Jadi dia menandai dengan Blok warna hijau Dan Keterangannya Tidak ada Modelnya Kalau di Paperbell Ini kan ada ini ya Misalnya saya Take function Dia ada yang salah Dia ada pilihan Ada accept Ada reject Nah kalau di Hemingway ini Tidak ada Jadi dia hanya memberikan Feedback saja Kalau kita klik Ini juga tidak bisa ya Adverb-nya Well done Use of passive voice Cut to Two of viewers Phrases Have simple alternative Zero of nine sentences Are hard to read Seven of nine sentences Are very hard to read Nah ini ada Tujuh Dari sembilan kalimat Yang susah untuk dibaca Nah ini mungkin Kalau menurut saya Kalau hanya Hemingway itu Tidak memberikan Mana kalimat Kalimat mana saja Yang hard to read itu yang mana Jadi mahasiswa kan bisa Atau kita bisa Memperbaiki Supaya kalimat pun Sudah dibaca Nah ini mungkin Yang menjadi Menurut saya Catatan dari ini ya Dari website ini Dibandingkan dengan Paper file Edit file Quillboard Grammarly Dan sebagainya Ini mungkin yang Menurut saya Menurut saya Menjadi handicapnya Apa namanya Website ini ya Meskipun juga Oke lah kita gunakan Kalau kita ganti Write Ini juga Jadi kalau dia Di write Itu tidak ada Feedback sama sekali ya Tapi kalau kita pilih Menunya edit Nah coba Nah kalau edit kan Dia langsung keluar Misalnya katanya Ada 211 kata Misalnya seperti itu Letternya ini kan Ini tidak penting ya Nah kemudian Yang biasanya Dipujukan oleh mahasiswa Itu adalah Tulisan saya ini Kualitasnya bagaimana gitu Misalnya kalau legit Diplagiasi Plagiasinya rendah gitu Terus kalimat ini Misalnya Unity nya bagaimana Cohernya Bagaimana Ini bagaimana Grammar nya bagaimana Ini kalau menurut saya Dibandingkan dengan Ini saya lebih menyalahkan Paper file Karena paper file itu Tidak hanya memberikan Feedback di Aspek grammar Tapi juga di Convention ya Misalnya ini ada convention ya Nah ini kan cukup 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 membantu Kalau menurut saya Ketika kita menulis Academic Writing Kita tinggal Misalnya kalau Tidak cocok ya Kita recheck Kalau kita recheck kan Berarti tulisannya tetap Seperti yang awal Nah kalau kita Accept Berarti kita mengikuti Impact dari Dari Paper file itu Kita akan dibandingkan lagi Saya dibandingkan lagi Nah ini kan tidak ada Tidak ada Tidak ada suggestion Hanya Dia hanya menilai 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 saja Jadi menjudge Kemudian Tidak ada suggestion Ini menurut saya Menjadi handicap dari Ini ya Meskipun ya Nanti akan saya explore lagi Apakah Benefit apa yang bisa Mahasiswa dapatkan Ketika menggunakan website ini Tapi Again and again Ini kan optional ya Teman-teman bisa memilih Apa namanya Website atau Tool mana Yang menurut teman-teman Lebih Apa Lebih bersahabat Lebih efektif Membantu Ketika menyelesaikan Tugas-tugas Mata kuliah ya Atau mungkin Membuat artikel di luar Luka kuliah juga Saya kira akan sangat Minta ini Tapi kalau Saya melihat Fitur Dan juga menu Yang ada di Hemingway Editor ini Saya kok menyarankan Lebih ke Paper file Kalau kita Dibandingkan lagi misalnya Dengan apa ya Yang Salah indah itu Misalnya Kalau kita Parafresing tool ya Parafresing tool Kalau dibandingkan Kewilbot apalagi ya Kewilbot akan lebih Akan lebih Nah Ini Tapi Kewilbot itu Handicapnya Atau kelemahannya Maksudnya bukan kelemahan Tapi memang Karena yang Gratisan itu Ini Dibatasi dengan What number ya Jumlah katanya dibatasi Nah ini kan nanti Jadi pilihan Teman-teman Lebih memilih yang mana Jadi tergantung Kembali ke Ketujusan Teman-teman mahasiswa sendiri Kalau saya Sering menggunakan kombinasi ya Kalau Menurut saya Ketujusan 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 Nah ini kan Untuk parafresor Yang mitri itu Dibatasi 125 Padahal di paper file tadi Ini ada 211 Kata Jadi kan Artinya bisa Lebih Apa ya Lebih panjang Kalimat yang Kalau parafresor Yang kita Bisa Load Disini ya Jadi disini Lebih banyak ada Disini ada Parafresor Ada Dramat checker Ada Call writer Ada Disana kita Makan sangat Powerful sekali Website ini Tapi Untuk yang gratisan Saya menarikan ke Paper file saja Karena sudah cukup Powerful Terutama di aspek Aspek writing Ya Again Hemingway editor Juga Oke Bisa Dicoba Di Explore Ya Masing-masing website Pastinya ada plus minusnya Dan Kembali ke Ketujusan Teman-teman mahasiswa Semuanya Website mana Saya akan dipilihkan Saya kira Cukup Untuk kali ini Semoga bermanfaat Pertanyaan saya ini Thanks for watching Jangan lupa like and share Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh